Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Halo guys kita jumpa lagi dengan mas karebet channel Nah kali ini seperti biasa kita akan bahas lagi terkait dengan seri troubleshooting lagi Yaitu unitnya adalah 775F Caterpillar OHT ya sahabat-sahabat sekalian Nah ini pasti sangat menarik sekali Mari kita simak sampai habis sahabat-sahabat sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya Sehingga kita bisa selalu diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini ya guys Sehingga kita bisa menonton mas karebet channel Konten-konten teknikal kenulit dan troubleshooting ini dengan hati yang gembira sahabat-sahabat sekalian Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas lagi seri troubleshooting Yaitu unitnya adalah 775F Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian Nah 775F Caterpillar ini adalah produk dari factory yaitu branch Caterpillar Nah dia ini lebih cenderung mirip untuk spesifikasinya itu ke 773 sahabat-sahabat sekalian Sebenarnya dia di antara 773 dan 777 ya sahabat-sahabat sekalian Dia pertengahan antara dua itu untuk spesifikasi muatannya Tetapi dia lebih cenderung mirip seperti 773 Muatannya sekitar 70-80 ton ya sahabat-sahabat sekalian Nah untuk problemnya kali ini yang kita bahas adalah Problem yang sering muncul memang di unit 775F itu sendiri sahabat-sahabat sekalian Yaitu error transmisi Nah ini pasti sangat menilai sekali sahabat-sahabat sekalian Dan juga saya akan membahas satu fenomena unik pada unit 775F Dan ini juga berpotensi terjadi di unit-unit lain sahabat-sahabat sekalian Terutama unit-unit Caterpillar oke check it out Hei sahabat-sahabat sekalian Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas problem error transmisi pada unit 775F sahabat-sahabat sekalian Nah kebetulan sahabat-sahabat sekalian error yang terjadi adalah error transmisi Yaitu transmisi output speed sensor primary voltage high atau TOS 1 itu MID87 Kemudian CID nya 585 dan FMI nya 03 Nah untuk MID87 ini adalah ECM transmisi yang menangkap error dari unit ini Kemudian CID nya adalah 585 CID itu adalah sistem dari transmisi output speed sensor yang primary atau TOS 1 Dan FMI 03 itu adalah tipe kerusakannya ya Yaitu voltage above normal Nah oke sahabat sekalian Sebelum kita menganalisa Atau melakukan proses troubleshooting Kita harus paham dulu nih sahabat-sahabat sekalian Untuk cara kerja daripada sistem transmisi kontrol Yaitu ECPC ya sahabat-sahabat sekalian Nah sebelum kita mendengarkan pembahasan tentang ECPC secara lengkap ya Jangan lupa subscribe like dan share nya sahabat-sahabat sekalian Oke check it out sahabat sekalian Baik sahabat-sahabat sekalian Jadi ECPC adalah kepanjangannya Electronic Clutch Pressure Control Ini adalah ciri khas sistem daripada unit keterpilar sahabat-sahabat sekalian Ciri-cirinya untuk ECPC ini Ini dia memiliki solenoid-solenoid ya Yaitu solenoid-solenoid modulating Nah tepatnya disini ada 7 solenoid sahabat-sahabat sekalian Untuk penyusun terjadinya speed Baik itu maju ataupun mundur sahabat-sahabat sekalian Nah kita bisa lihat disana sahabat-sahabat sekalian Jadi seperti itu ya untuk solenoid-solenoid di bagian dalam dari transmisinya Tepatnya di transmisi modulating control sahabat-sahabat sekalian Nah kemudian kita bisa lihat di layar cara kerja Daripada transmisi modulating control ini Nah jadi ini adalah transmisi clutch modulating control Nah fungsinya Transmisi clutch modulating control ini adalah untuk melembutkan saat NJ-nya transmisi ya sahabat-sahabat sekalian Nah disini ada mekanikal penyemut atau pelembut saat transmisi NJ-nya Nah misal dari netral ke-1, 1 ke-2, 3 ke-4 dan seterusnya Itu shiftingnya atau perubahan transmisinya Transmisi-nya itu dilembutkan atau disemutkan sahabat-sahabat sekalian Itu dengan ya namanya modulating valve ini ya Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian cara kerjanya Jadi bisa kita lihat di layar susunannya Satu gear speed itu dibentuk oleh dua clutch yang NJ sahabat-sahabat sekalian Nah bisa kita lihat di layar ya Contohnya disana ada netral itu Nah kecuali netral ya Netral itu hanya satu yang NJ yaitu clutch 4 Kemudian mundur itu clutch 1 dan clutch 7 sahabat-sahabat sekalian Kemudian speed 1 maju atau forward itu speed itu clutch 1 dan 6 Kemudian 2 forward itu clutch 3 dan 6 Nah jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian Nah clutch-clutchnya itu bisa kita lihat di layar ya Nah jadi ada satu pressure standby di setiap modulating valve ini sahabat-sahabat sekalian Nah mereka menunggu perintah dari ECM controller transmisi ya atau ECM chassis Itu clutch mana saja sih yang akan diperintahkan untuk NJ Nah ketika kita ambil contoh disini misal dia operator menginginkan unit ini maju dengan speed 1 maju ya atau first speed Nah itu clutch 1 dan 6 Maka bisa kita lihat disana Clutch 1 dan 6 itu mendapatkan power dari ECM chassis sahabat sekalian Nah ketika 1 dan 6 mendapatkan power maka terjadilah speed 1 ya Nah kalau salah satunya atau dua-duanya solenet ini rusak atau powernya tidak sampai ke solenet ini Maka oli yang ada di modulating valve ini tidak dapat dialirkan ke masing-masing clutch sahabat sekalian Jadi gagal ya Nah itu biasanya dia menyebabkan error ya sahabat-sahabat sekalian Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian untuk transmisi output speed sensor dan transmisi input speed sensor itu Itu fungsinya di unit track terutama di 775F adalah Jadi dia ini fungsinya adalah mengakumulasi sahabat sekalian ya mengaku akumulasi kondisi transmisi sahabat sekalian Nah kalau untuk TOS itu Dia lebih kepada nanti dikonversi menjadi ground speed sahabat sekalian untuk TOS TOS itu adalah transmisi output speed sensor ya Di 775F ini mirip sekali dengan di 777E Yaitu dia terdapat 2 TOS TOS 1 dan TOS 2 atau TOS primary dan secondary ya TOS itu kepanjangan dari transmisi output speed sensor ya sahabat-sahabat sekalian Nah kemudian disana ada juga PS atau TIS ya atau transmisi input speed sensor Nah jadi untuk 2 sensor ini Fungsinya adalah dia menyatakan kondisi transmisi sahabat sekalian Nah ketika ada kelainan pada transmisi 2 sensor atau 3 sensor ini ya Satu transmisi input dan 2 transmisi output bersamaan dengan Bersama dengan engine speed sensor ya Ketiga sensor inilah yang menentukan bahwasanya Transmisi kita ini kondisinya seperti apa ya Apakah dia slip apakah dia perlu tambahan torsi Apakah dia perlu upship dia perlu downship Nah nanti yang menentukan adalah 3 transmisi ini sahabat sekalian Dari perbandingan RPM ketiganya itu Terakumulasi dikontrol secara elektronik by ECM Makanya di unit-unit truck Dia kalau orang bilang transmisinya itu metik sahabat sekalian Nah jadi mekanismenya ada di sini sahabat sekalian Ada di ECPC ini kemudian di modulating valve Di wiringnya dan di ECM transmisi ya sahabat sekalian Dan ini juga bisa untuk menentukan abuse atau error transmisi sahabat sekalian Jadi sangat berguna sekali untuk transmisi output speed sensor Dan transmisi input speed sensor dan berkolaborasi dengan engine speed sensor Nah khusus untuk transmisi output speed sensor itu tadi Fungsinya dia juga untuk menentukan seberapa besar ground speed unit ya Atau kecepatan rata-rata unit sahabat sekalian Nah dikonversi dari kecepatan outputnya transmisi menjadi diakumulasi oleh diameter ban atau tahir Nanti jadinya adalah kecepatan rata-rata unit Ya atau kalau orang bilang itu speedometer ya sahabat sekalian Nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian untuk cara kerja transmisi kontrol dari unit 775F Katerpillar ini ya sahabat sekalian Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat sekalian Kita mulai masuk ke pembahasan dari troubleshooting Yang kita temukan ini ya sahabat sekalian Jadi errornya adalah error transmisi ya sahabat sekalian ya Jadi seperti yang ada di layar muncul transmisi indah indikator action lamp ya Kemudian kita lihat di advisor itu memang ada error disana yaitu MID87 dan CID nya adalah 585 Kemudian FMI nya adalah 03 sahabat sekalian yaitu voltage above normal Nah komponennya adalah yang teridentifikasi rusak disana adalah transmisi output speed sensor primary ya atau TOS 1 ya Jadi sahabat-sahabat sekalian ketika kita menemukan error Sudah ada komponennya disana ya transmisi output speed sensor Itu kita jangan langsung memfonis TOS nya sahabat sekalian atau komponen yang disebutkan di kode error itu tadi Tapi kita harus mengecek sistem daripada komponen ini sahabat sekalian Nah sistem itu berarti dia dari ECM controller ya atau atau kontrol atau ECM chassis ya ECM chassis Kemudian di ke wiringnya konektornya ke wiring lagi konektor lagi sampai dia di transmisi output speed sensor itu sendiri sahabat sekalian Kita harus melakukan pengecekan Nah khusus untuk warning transmisi pada unit 775F Nah ini sering sekali terjadi sahabat sekalian Jadi teman-teman yang biasa atau familiar ya menghandle 775F ini Disarankan bisa langsung melakukan pengecekan di salah satu konektor Konektor ya konektor yang dia bentuknya itu kotak Yaitu dia adalah konektor darts ya Di bagian atas bagian depan transmisi sebelah kanan sahabat sekalian Bisa kita lihat di layar bisa melakukan pengecekan disana ya Biasanya disana itu berjamur ya sahabat sekalian ya berjamur atau dia lembab Dikarenakan apa karena itu adalah tepat di bawah dam bodi Jadi ketika hujan dam bodinya itu menampung air ya Disana ada lubang sahabat sekalian lubangnya itu jatuh ke sekitar area ini ya sekitar area ini dan Otomatis konektor ya konektor ini itu lembab sahabat sekalian Nah lembabnya itu lama-lama dia berjamur ataupun berkarat ya sahabat sekalian Nah itu menyebabkan shot sahabat sekalian Nah itu sering terjadi error dikarenakan konektor ini yang lembab itu tadi ya Karena memang kalau dia musim hujan disini lembab dan basah sahabat sekalian Karena ini adalah tetesan dari air yang tertampung di dam bodi sahabat sekalian Nah memang pada saat itu kami langsung saja melakukan Apa yang namanya pengecekan ya atau pembukaan pada konektor Kita cek memang disana lembab Kemudian kita lakukan penyemprotan sahabat sekalian ya Kita lakukan penyemprotan Menggunakan CNC kemudian kita pasang lagi konektornya Pada saat ini ini adalah inti pembahasannya ya Muncul memang fenomena yang cukup aneh sahabat sekalian Jadi setelah kita pasang konektornya Errornya tidak hilang sahabat sekalian ya Errornya tidak hilang errornya masih tetap tidak ada perubahan Kemudian kita lakukan pengukuran shot Karena indikasinya kalau dia 03 voltage buff normal Dia itu shot ke power sahabat sekalian ya Jadi kita lakukan pengecekan shot Kita buka konektor yang ada di ECM Chasis ya Kemudian kita lakukan pengukuran hambatan sahabat sekalian Ya sahabat-sahabat sekalian caranya adalah dengan menempatkan Satu probe avometer atau DMM itu di wiring untuk tradisi output speed sensor ini ya Yang akan kita lakukan troubleshooting ini objek daripada troubleshooting Kemudian yang lain kita sentuhkan probe nya ke semua pin atau skun yang ada di konektor itu sahabat sekalian ya Kita cek satu-satu ya Sentuhkan satu-satu Itu tidak ada sama sekali keanehan Yang pertama kita gunakan continuity Tidak ada yang bunyi sahabat sekalian ya Kalau tidak ada yang bunyi berarti dia bagus sahabat sekalian Tidak ada yang shot Kemudian kita lakukan juga pengukuran dengan avometer atau DMM Nah hasilnya sama Nah kalau kita lakukan pengukuran DMM itu nilainya adalah Dia tidak boleh di bawah daripada 5000 ohm ya sahabat-sahabat sekalian Jadi dia itu harus di atas 5000 ohm Itu bagus Atau overload, overload itu juga bagus Overload itu menandakan dia tidak menempel atau tidak shot ya sahabat sekalian Yang terbaca di avometer Nah yang terjadi adalah dia Semuanya adalah overload sahabat sekalian Atau OL pembacaan di avometernya ya Jadi kita cukup heran dan cukup aneh Kita lakukan pembersihan ulang ke konektor-konektor yang ada di wiring transmisi ini sahabat sekalian Ya kita lakukan Pembongkaran dan tidak ditemukan konehan Kita pasang lagi masih error sahabat sekalian Nah kita mulai mencurigai sensornya nih sahabat sekalian Iya.. 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 Dchter.. Nah akan tetapi sahabat sekalian kita lakukan salah satu pengecekan pada sensor Transmisi output speed sensor ya atau TOS Ya salah satu pengecekanya bisa dilepas konektor ya sahabat sekalian Jadi di on muncul errornya ya Yaitu tadi 858 strip 03 ya ketika kita lepas konektor dalam kondisi on dan ada error itu berubah tidak errornya kalau dia berubah menjadi 02 ya sahabat sekalian itu berarti sensor TOSnya itu rusak bisa dipastikan sensornya rusak tapi kalau dia tidak ada perubahan pada saat dilepas konektor TOS ini maka bisa dipastikan dan problemnya adalah di wiringnya sahabat sekalian jadi seperti itu jadi kemungkinan disini untuk sensornya itu masih bagus sahabat sekalian nah kemudian kita coba ganti sensor TOSnya kita kanibal dari unit yang breakdown kita pasang di unit ini sama saja sahabat-sahabat sekalian tidak ada perubahan kita lakukan pengetesan itu errornya masih ada nah jadi sahabat-sahabat sekalian ternyata ada salah seorang teman kita yang orangnya sedikit agak konyol gitu ya jadi orangnya lucu memang jadi dia hanya melakukan hal sederhana sahabat sekalian ya hal sederhana disconnect baterainya itu di off-kan dimatikan disconnect baterainya off kemudian dihidupkan lagi kemudian dia start unit kemudian dibawa jalan keliling-keliling sahabat sekalian keliling-keliling di area lapang ya di tengah tambang itu sahabat sekalian nah setelah keliling satu kali errornya hilang sahabat sekalian errornya hilang tidak ada error sama sekali dilakukan lagi pengetesan berulang-ulang tidak lagi muncul error ya jadi ternyata kesimpulannya nih sahabat sekalian ya errornya itu sebenarnya sudah hilang dari awal ya dari awal kita melakukan troubleshooting pembersihan pada konektor yang disamping kanan depan transmisi itu itu udah hilang tapi errornya ini hang sahabat sekalian jadi ada kemungkinan ECM kita ini sedikit hang ya sedikit hang jadi errornya itu masih tersimpan sahabat sekalian masih tersimpan dan masih muncul ya dia belum hilang seketika pada saat shotnya itu hilang ya memang itu sudah jelas sekali sih problemnya ada di konektor itu karena di konektor itu memang sedikit kayak kotor dan berjamur dan lembab ya jadi errornya itu tertinggal nah pada saat kita melakukan reset pada disconnect baterai ya kita disconnect baterainya kita offkan kemudian kita onkan lagi jadi dia mereset sahabat sekalian seperti laptop yang di reset ya atau di restart ya nah ketika ada error problem yang terjadi di laptop atau di komputer kita restart itu biasanya sembuh nah sama seperti dengan ECM kita ini sahabat sekalian jadi setelah kita restart unitnya kita on lagi kita bawa jalan keliling satu kali ternyata sembuh sahabat sekalian hilang errornya nah jadi hal ini bisa terjadi juga di unit-unit lain yang kadang-kadang ECM nya itu hang sahabat sekalian atau ngeblank ya itu bisa saja terjadi akan tetapi ECM nya ini tidak rusak ya sahabat sekalian dia hanya sekali-sekali saja ini terjadi ECM ngeblank ini jadi memang terkadang kita perlu untuk merestart atau mereset atau me-offkan diskonnect baterai itu sahabat sekalian atau boleh juga melepas kabel minus baterai untuk mereset atau meremajakan merefresh daripada elektronical dari unit kita ini sahabat sekalian sangat menarik sekali pengalaman dari kami semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian cukup sederhana troubleshooting yang kita lakukan tapi cukup membingungkan di awal karena kita merasa unit ini sudah ketemu problemnya tapi kok masih tidak hilang-hilang ternyata hanya perlu di-reset saja sahabat sekalian atau di-restart atau di-disconnect di-offkan kemudian di-onkan lagi nah ini bisa mereset komponen elektronika yang ada di unit kita ini jadi sahabat-sahabat sekalian sangat bermanfaat ketika kita melakukan restart atau reset atau disconnect off ya sahabat-sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian demikian yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa bermanfaat kepada seluruh viewer daripada mas karibet channel dan mohon jangan lupa di-subscribe like dan share jangan lupa di-share ke seluruh rekan-rekan kita teknisi dan mekanik di seluruh pertambangan dan proyek di seluruh Indonesia sahabat sekalian saya Diki Purwandi mas karibet channel undur diri mohon maaf jika ada kesalahan salam kuku irang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati